You are connected to Inspiradio. Happy listening. 18, kurang 10 sih. Oh, wow. Kayaknya ini yang pas banget bisa kamu bagiin ke Sobat Inspiratif. Kamu mau ngasih tahu nggak dari berapa kilo, berapa dari renggamu, dan turun sampai berapa kilo? Nggak apa-apa sih kalau sekarang. Kalau dulu kan aku nggak mau. Dulu itu berarti bisa sampai 98, 98, 95. Zaman-zaman gathering pertama itu 98. Omel, aku mau ngasih tahu. Omel, aku mau ngasih tahu. Bahwa tips kamu ini akan berguna. Kita bisa lihat yang datang ke gathering yang berbadan kecil sangat sedikit sekali. Betul ya? It's the fact. It's the fact. Ya, betul banget. Jadi kemungkinan besar teman-teman kita membutuhkan tips ini. Kamu dari 90 berapa? Kamu dari 90 berapa? Dan turun berapa kilo? Dari 98 sekarang jadi, tadi pagi sih, stabil di 78. Udah 20 ya? Stabil tuh karena apa? Stabil tuh karena apa? 95, aku mulai diet tuh 95. Terus sekarang 78. Stabilnya karena aku nggak yang olahraga lagi, nggak yang atur makan lagi. Eh, masih atur makan tapi nggak yang strict gitu. Jadi beratnya stabil, nggak yang naik, nggak yang turun. Nggak olahraga lagi karena? Karena aku sepedaan. Kalau olahragamu sepeda? Iya, aku sepedaan. Terus kalau, entah karena ini kan jadi, apa ya? Sebenernya sepedaannya itu masih aman. Asal pakai masker gitu kan. Nggak berkerumun sepedanya sendirian dan nggak berhenti. Dan sebenernya kalau olahraga, emang itu yang dicari. Jadi sepedanya ya cuma muter, tanpa berhenti, tanpa nolkrong, tanpa kumpul-kumpul. Sebenernya itu bisa. Cuma akunya merasa nggak tenang. Ini dulu. Kamu resep diet ini, nanti kamu kasih tahu resepnya ya. Karena ada orang yang sangat tidak sabar ingin mendengar resep diet kamu. Kamu dapat resep ini dari mana? Aku dapet sebenernya udah kayak keinginan buat diet. Terus akhirnya aku kayaknya harus konsultasi gitu. Konsultasi kemana, cari-cari. Oh ternyata konsultasi ke ahli gizi. Aku pergilah ke puskesmas buat konsultasi gizi dapet dari ahli gizinya. Cuma buat teman-teman kalau misalnya mau diet. Dan saya mungkin cukup ribet untuk ke ahli gizi. Bisa nonton IG-nya Dien Limano kalau nggak salah. Itu caranya metodenya mirip. Jadi tetap makan, tetap... Iya dong Mel, diet nggak makan bukan diet. Nggak makan bukan diet. Ya maksudnya tetap makan. Tetap makan tapi diatur kalorinya, diatur apa yang dimakan. Lebih ke makan banyak ragam makanan sih. Daripada bagus yang cuma. Jadi kayak kamu kalau makan sayurnya itu yang banyak. Terus dagingnya yang banyak. Karena karbonya sedikit aja. Itu jauh lebih kenyang sih. Oke, sayur banyak, daging banyak, nasi dikit. Iya, karena kalau misalnya dibandingin ya. Nasi itu tuh satu genggam nasi. Protein itu satu telapak tangan. Terus kalau sayur itu dua telapak tangan disatukan. Lu nggak ngerti Mel. Lu nggak ngerti Mel. Cara ngitung kalori itu gimana? Kalau ngitung kalorinya bisa pakai Google aja cari Googling. Atau pakai aplikasi. Aku lupa nama aplikasinya. Yang di Dien Limano itu. Itu juga ada buat aplikasi ngitung kalori. Kalori kebutuhan sama kalori apa yang dimakan. Dan untuk diet makannya defisit kalori berapa kalori. Di situ ada di aplikasinya. Maksudnya yang satu kepalan tangan tadi apa tuh? Itu perbandingan. Satu porsi makananmu. Perbandingannya. Oke. Jadi akan lebih bagus sama makannya. Makan sehat itu kan yang 4 sehat 5 sempurna itu kan. Nah untuk perbandingan satu piring itu isinya apa aja. Itu untuk karbo. Satu genggam. Satu genggam karbo. Untuk proteinnya satu telapak tangan dibuka. Untuk proteinnya. Protein itu sayur? Protein itu sayur. Tahu daging gitu. Oh. Telur. Telur. Tahu daging telur. Terus kalau sayurnya itu yang paling banyak. Dua telapak tangan ditangkupkan. Kayak kalau ambil air gitu. Jadi makannya makan beragam. Kurangi minyak. Gorengan boleh makan gorengan. Tapi satu. Jadi dalam satu piring itu. Kalau sudah ada satu lauk. Atau satu sayur. Yang ditumis dan digoreng. Yang lainnya jangan goreng. Antar dulu Mel. Antar dulu. Nasi satu genggam itu seberapa Mel? Ya. Dikit. Tapi kalau. Ya gak dikit-dikit banget sih. Sudah cukup nasi. Satu ini. Kalau nasinya. Kalau MacD. Kebanyakan ya? Ya segitu. Kebanyakan. Enggak. Segitu. Sekitar segitu. Plus minus lah. Kurang lebih segitu. Jadi kayak mungkin. Mungkin. Aku gak punya mangkok kecil. Kayak mangkok. Kok kecil kayak mangkok bubur. Kayak mangkok bubur kecil. Terus. Ya. Ibaratnya kayak kamu makan nasi. Ayam. Tapi ayamnya gak bertepung. Kalau ayam bertepung sama aja. Ayamnya ayam gak bertepung. Karena tepung juga karbon. Karena tepung. Iya. Itu. Sama olahraga. Itu yang penting. Itu. Makan dengan porsi itu. Sehari berapa kali? Tiga kali. Maksimal tuh ya? Iya. Jadi. Sebenernya sih. Jadi. Sekali makan itu. Kalau aku dibatesin. 300 kalori. Aduh. Tapi. Aduh. Itu gimana? Gak ngerti Mel. Nanti. Gak ngerti. Mungkin coba terseratif. Udah ada yang bisa. Ngitung kalori. Mungkin paham ya. Berarti. Satu kali makan. Itu 300 kalori. Iya. Kalau aku ya. Kalau aku awal-awal itu. Jadi. Makannya. Karbonnya aku ganti. Biar aku lebih kenyang. Karena kalau. Nasi cuma segitu. Aku gak kenyang kan. Jadi karbonnya aku ganti jadi. Kentang rebus. Atau. Ubi rebus. Gitu. Kadang malah gak tak kasih karbon. Tapi itu bahaya sih. Jangan. Jangan ditiru. Aku banyak yang daging. Sama sayurnya. Sayurnya gila-gilaan. Aku. Kadang makannya rebusan. Apa. Buncis. Gitu. Atau. Kupis. Atau. Sawi. Aku rebus. Pakai. Biar ada rasanya. Terus. Siangnya. Bukan siang sih. Jadi ada. Antara. Dua kali makan. Jadi makan pagi dan makan siang. Ada snack. Snack disini. Bisa. Diisi sayur. Bisa diisi buah. Kalau aku prefer tak isi buah. Maksudnya snack itu apa? Maksudnya snack itu apa? Setelah makan. Setelah makan. Snack. Makanan ringan. Makanan ringannya. Cemilannya aku. Aku. Aku jadiin buah disini. Hmm. Jadi nyemil masih boleh lah ya? Iya. Tapi kalau nyemilnya. Kayak. Pakai jaral itu. Tidak lapar sama sekali loh. Nyemilnya buah tapi. Kalau boleh nyemil nasi sih. Kalau nyemil-nyemil snack yang di warung-warung tuh. Bisa juga. Kentang goreng. Kentang goreng. Kentang goreng paling. Ya kalau itu menghitungan kalori. Nggak banyak. Itu udah karbon minyak. Kentang goreng tuh. Makanya. Makanya. Jadi nyemil boleh. Tapi ya yang. Yang masuk akal untuk diet lah ya. Ya enak buah sih. Enak buah. Beneran. Kamu bisa buah apa Mel? Kamu bisa buah apa? Yang akan kamu rekomendasikan untuk diet. Adalah ngemil buah apa? Buah apa aja? Kecuali durian ya. Kalau ngemilnya durian. Durian tuh termasuk kalorinya tinggi. Iya ya. Nggak mungkin juga sih ngemil durian tiap hari Mel. Mahal juga kan. Mahal juga kan. Ya. Di sini banyak apel nih. Di sini. Malang batu nih banyak apel. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Boleh banget. Ceruk. Jadi. Dalam 24 jam. Dalam 24. Maksimal makan dengan porsi segitu adalah 3 kali. Iya. 3 kali tambah 2 kali snack. 2 kali snack? Iya. Jadi dari siang sampai malam nyenek. Maksudnya 2 kali snack itu gimana Mel? Di antara selah-selah makan ada snack. Jadi makan pagi misalnya jam 7. Jam 9 snack. Jam 12 makan nasi siang. Jam 3 gitu snack. Terus jam 7 makan malam terakhir. Ada ukuran gak? Berapa banyak snack yang boleh kita makan? Ya kalau. Kalau ukuran-ukuran kalori sih sebenarnya. Cuma kalau aku. Gampangannya. Kalau misalnya tau. Ini kan. Di sana ada yang jual. Buah-buah potong untuk lo tes. Untuk apa? Buah-buah potong. Yang biasanya ada bengkoang. Ada nanas. Oh ada-ada. Keliling biasanya Mel. Keliling biasanya Mel. Nah itu satu. Apa? Satu bungkus kecil itu. Kalau aku kadang segitu. Atau dua. Satu atau dua. Kadang malah. Dua itu udah kenyang sih. Kita untuk 3 kali makan itu. Boleh jam berapa aja. Atau ada maksimalnya? Baiknya teratur. Jadi jam 7 makan. Jam 12. Terus jam 7. Buat makan malam. Maksimal jam 7 sih. Buat makan malam. Memang ada maksimalnya ya? Jam 7 kalau malam. 7 kalau malam? Jam 7 itu masih. Aku cari tau. Itu masih yang paling. Apa ya. Paling toleran lah. Harusnya gak boleh. Yang lain-lain kan jam 6. Yang lain batasnya jam 6, jam 5 gitu. Tapi kalau aku sama agi gisiku ini. Dibatasi jam 7. Kan snack tadi dua kali. Kalau itu boleh diantara jam makan. Kalau snack tersebut diganti malam boleh gak? Enggak kayaknya. Jam-jamnya itu. Soalnya gini. Kalau Itu tadi. Kenapa? Seharian itu sama sekali gak ada slot. Kamu ngerasa lapar. Jadi makan pagi. Terus jam 9 kan biasanya udah lapar. Diisi snack. Buat ganjil sampai makan siang. Diisi snack buat ngerjil sampai makan malam. Biasanya malam itu masih tenaganya masih full gitu loh. Buat sampai. Jadi kayak gak butuh buat makan lagi. Tapi aku tuh. Pola makan teraturku adalah. Makan di siang hari. Bukan sarapan. Makan siang. Sore. Sama malam. Malam tuh udah dikatakan jam 10. Gitu-gitu. Nah. Karena. Karena masuk kerjaku juga agak siang ya. Jadi. Pagi tuh gak pernah sarapan. Tidur sih. Banyakan. Bangun. Gak makan. Langsung berangkat kerja. Habis itu. Kalau di luar bulan puasa. Pulang jam setengah satu gitu. Makan. Terus. Kadang. Sore makan. Kadang enggak. Terus malam tuh yang banyak makan sama ngemil. Kata orang-orang. Kata orang. Bikin beran badan cepat naik. Ya makan di malam hari itu. Tapi kalau aku pikir lagi. Lah kan jumlah makanku juga. Enggak beda dengan orang lain. Cuman beda jam aja. Iya. Sama olahraga tambahannya. Oh itu enggak sih. Apa yang dimakan. Dan olahraganya. Jadi. Sebenarnya. Yang aku lakukan ini. Hanya menjalankan. Pola hidup sehat. Jadi. Goalsnya adalah. Sehat. Terus. Apa namanya. Turun berat badan. Itu. Bonusnya. Itu yang jadi. Jadi aku enggak. Yang terpatok sama angka. Berat badan terus sekarang. Lebih ke yang. Apa. Sinyal-sinyal di badanku. Karena dulu tuh aku. Oke. Apa. Karena enggak teratur makan. Dan sebagainya. Aku punya mah. Dan sebagainya. Tapi terus. Karena pola hidupku kayak gini. Sudah membaik gini. Semuanya jadi. Teratur mahnya. Jadi enggak yang muncul. Muncul lagi. Enggak yang kampu-kampu lagi. Terus. Dulu tuh juga. Apa namanya. Namanya. Perempuan. Ada datang bulan kan. Datang bulanku dulu enggak teratur. Sekarang. Udah jadi teratur banget. Terus. Buat donor darah. Dulu itu. Kayak sering gagal. Gara-gara. Apa. Susah lah. Ini itu. Tapi terus. Habis itu. Sekarang udah lebih gampang. Buat donor darah. Oh. Oke. Ini dulu Mel. Olahraga apa yang kamu jalanin. Dan. Apa yang. Bakalan kamu rekomendasiin. Buat teman-teman. Termasuk aku juga nih. Olahraga. Kalau yang aku jalanin. Itu. Aku sepedaan. Aku enggak punya sepeda. Aku enggak punya sepeda. Makanya. Yang aku rekomendasikan. Adalah. Yang kalian nyaman. Melakukannya. Rutin. Oh. Kuncinya disini. Sepeda motor boleh enggak? Sepeda motor. Ah. Punyanya itu. Itu. Bakar kalorinya. Bakar kalorinya. Di sebelah mana. Itu bakar. Bahan bakar sih. Ya. Bahannya. Kalau enggak itu tadi. Lihat. Lihat IG-nya. Dian Legmano. Itu tuh. Nanti ada. Ada beberapa. Apa namanya. Ada cara. Ada. Step by step. Olahraganya. Di profil IG-nya itu. Ada link. Youtube. Yang. Arah ke jenis-jenis. Olahraga. Yang bisa dilakukan. Sebenarnya. Enggak punya sepeda. Enggak apa sih. Kalau enggak punya sepeda. Kalau olahraga. Alasan-alasan doang. Kan kita bisa lari. Ya. Cuma. Ya. Perlu. Gini. Buat kalian yang. Badannya besar-besar. Ya. Termasuk aku. Awal-awal itu. Perlu. Pembiasaan. Jadi. Kalau olahraganya langsung ekstrim. Itu. Pasti akan. Bikin. Besoknya males. Karena. Pasti akan. Kecapean. Kecapean. Ya. Nah. Jadi. Apa namanya. Mending. Olahraga yang ringan. Tapi. Benar-benar bisa rutin. Kalian enjoy banget. Buat ngelakuin itu. Tiap hari. Dan enggak perlu. Dan enggak perlu. Benar-benar enggak jauh. Cuma satu. Apa. Kecamatan aja. Enggak nyampe. Itu seputernya. Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Berapa lamanya? Setelah 15 sampai 30 menit di awal. Tapi tiap hari ya? Iya. Tapi tiap hari. Dan awal-awal. Karena aku yang belum bisa jauh-jauh. Ya. Cuma. Daerah situ aja. Dan. Kecepatannya. Ya. Dulu enggak berat-berat. Memang. Masih yang penyesuaian. Penyesuaian buat. Apa. Awalnya enggak pernah gerak. Terus jadi gerak. Itu kan. Butuh penyesuaian. Yang penting enjoy aja sih. Biar enggak kaget ya. Iya. Terus nanti kalau sudah. Apa. Rutin gitu. Sudah nikmatin. Baru sedikit demi sedikit. Ditambah. Ininya. Kalau aku. Aku tambah jaraknya. Jadi awalnya cuma. Sampai sekitaran rumah aja. Terus. Besoknya. Sampai di titik nol. Malioboro. Mutarnya. Terus besok. Lebih jauh lagi. Sampai lima. Sampai sepuluh kilo. Eh. Mungkin. Suatu saat kamu bisa. Suatu saat kamu bisa. Bersepeda dari Jogja ke Malang. Makasih. Sambil datang ke Gatring. Oh iya. Bisa. Bisa. Tak lipat sepedanya. Wih. Gak apa-apa. Dari stasiun Malang. Ke Batu. Itu ke Malang. Ke Batu. Iya sih. Aku tahu. Jogja. Kaliwana. Itu luar biasa. Tapi udah pernah sih sampai di. Pakkem. Paling naik. Sampai di. Gak tahu Mel. Belum sampai. Gak tahu Mel. Yang pernah di Jogja. Tahu lah. Dari kota Jogja. Sampai Pakkem. Jadi. IG-nya tadi. Dien. Limano. Itu disitu kita bisa. Disitu. Ngelihat tips. Yang sesuai dengan kita masing-masing ya. Iya. Soalnya. Mereka. Ya yang. Apa ya. Nyaman gitu loh. Olahraganya itu ya terserah kalian. Mau. Apa namanya. Mau olahraga apa. Yang penting rutin. Mau kapan aja. Yang penting rutin. Terus. Apa namanya. Disitu juga disediakan. Jenis-jenis gerakan olahraga. Yang bisa dipraktekan. Dari yang low impact. Jadi. Olahraganya benar-benar ringan banget. Gak kerasa berat. Gitu. Untuk dilakukan tiap hari. Dan ini udah terbuka. Kamu udah turun 20 sekian kilo. Targetnya adalah. Targetnya. Tujuh. Bukan tujuh. Nampuluhan. Nampuluhan berarti. Nampuluhan berarti. Turun. Nampuluh tujuh. Tiga puluh kilo. Benar gak? Hampir. Hampir tiga puluh. Targetnya apa? 67. Targetnya apa? Targetnya 67. Tapi. Aku masih pengen tak turunin lagi. Sebenarnya. Cuma gak tau. Katanya orang. Soalnya. Udah segitu aja. Bahkan sekarang ini pun. Padai bilang. Udah segini aja. Gitu. Gak usah turun lagi. Padahal ini belum yang berat itu. Gak mel. Gak mel. Jangan bercanda. Mereka itu. Menyurut kamu berhenti. Karena mereka iri. Diet mereka gagal. Kamu berhasil. Udah berhenti aja. Udah cocok kok. Udah. Itu. Itu. Mulut-mulut. Cewek-cewek syirik. Itu biasa. Kamu. Ketujuan kamu. Kamu mau sekurus RJ VIA kan ya? Mbak VIA tambah cabai. Aku terakhir ketemu. Mbak VIA tambah cabai. Tapi ini. Bukan diet instan yang tiba-tiba. Badan berkurang banyak ya Mel? Iya bukan. Emang perlu proses. Ya gak apa-apa. Jadi. Karena ini. Bukan. Karena ini. Bukan. Diet yang kita lakukan. Kalau target kita udah dilaksanakan. Kita mau makan semaunya. Bukan gitu ya. Emelia tadi udah bilang di awal adalah. Ini pola hidup sehat. Dimana kalau goals kita udah nyampe. Kita tetap melaksanakan pola itu. Iya. Soalnya. Makanya dilakukan. Senyaman mungkin. Makanya dilakukan senyaman mungkin. Yang penting kalian happy buat ngelakuinnya. Dan. Berat badan yang normal turunnya itu. Satu bulan dua sampai empat kilo. Jadi kalau misalnya satu bulan sampai sepuluh kilo. Itu banyak yang bilang. Ahli gizi pun juga bilang. Kalau besoknya setelah diet berhenti. Jadi naiknya akan jauh lebih tinggi. Daripada. Pas. Mulai diet. Iya. Ini ke. Ada yang nanya. Ini ke. Ada yang nanya. Berapa lama proses dietnya. Kalau saranku sih. Kalau saranku. Gak usah dikasih tau. Nanti kalau dia tau. Misalkan. Berapa lama turun itu. Sekian bulan. Aduh kok lama ya. Aku cari metode lain. Metode lain. Jadi dia gak diet-diet. Udah gak usah dikasih tau. Jalanin aja ntar tau-tau turun. Gitu ya. Bener. Bener itu. Jadi. Kalau memang. Iya gak ada. Jadi kalau udah nyampe. Kita tetap menjalankan pola itu. Bukan. Kalau udah nyampe kita. Mau semuanya gak. Pola hidup sehat memang. Iya. Dan. Itu tuh sebenarnya. Kayak ngelatih rutinitas kan. Jadi misalnya. Sudah. Bisa rutin. Seminggu dua minggu gitu. Nanti untuk sebulan. Dan seterusnya pun akan. Enjoy buat ngelakuinnya. Terus lama-lama gak kerasa aja. Beratnya udah turun. Nah tuh. Betul. Melia bilang. Lama-lama gak kerasa. Tiba-tiba turun dah. Jalanin aja. Ntar tiba-tiba turun dah. Udah. Udah. Pasti turun. Karena. Karena. Nanti rencana. Nunggu corona kelar. Untuk olahraga lagi. Atau nunggu ramadhan kelar Mel. Lebih ke nunggu ramadhan kelar sih. Kalau corona kan masih. Akan lama. Kalau kemarin kan soalnya puasa. Dan masih gak ngerti. Atur jadwalnya gimana. Soalnya tabraan juga sama apa. Abis pulang kerja. Terus. Harus ngapa-ngapain gitu kan. Sebelum buka puasa. Dan. Karena corona ini kan juga. Pulang kerja langsung. Beberes pasti ya. Harus bersih-bersih gitu. Jadi waktu untuk. Olahraganya itu. Bingung aja ngerturnya kapan. Kalau pagi gak bisa. Soalnya. Nanti. Daripada siang-siang batu. Tal kan ya. Gara-gara gak kuat. Ya. Otomatis. Bisa nyala. Raga sore. Cuma kalau sore. Mepet banget. Dari pulang kerja. Sama buka puasa. Jadi. Berat badan kamu. Berat badan gak turun. Gak naik. Berarti waktu ramadhan. Stabil. Ya. Stabil. Ya. Ya lebih karena. Apa namanya. Dulu tuh sempat pas proses awal-awal. Juga beratku stabil. Gara-gara makanku. Gak teratur. Mulai. Jadi sempat yang. Awal-awal itu kan penyesuaian. Emang susah banget. Yakin. Buat. Buat awal-awal itu. Gak mudah. Kita membiasakan. Pola hidup lehat. Ada sempat. Yang. Makan. Dulu aku suka banget makan mie instan. Tapi mie instan itu emang rusak banget. Emang. Rusak diet banget. Karena satu mie instan tuh kalorinya. 400 sampai 500. Kayaknya. Ada 300 ke atas lah. Terus. Kalau udah makan itu otomatis. Satu. Iya. Satu mie instan. Aku masak mie instan. Aku bungkus. Tambah telur. Sama nasi. Itu makan satu hari. Jadi instan tuh. Iya. Makanya. Dulu sempat yang pengen banget. Mie gitu kan. Akhirnya makan mie. Dan keterusan-terusan. Habis. Makan mie. Besoknya makan mie. Duh. Gak bisa nih. Terus gak. Jadinya sebulan itu gak ada progres. Terus jadinya. Kalau. Misal. Mie itu kita anggap sebuah dosa. Terus kita pengen banget. Kita melakukan dosa tersebut. Kita makan mie. Untuk menebusnya gimana tuh? Ya. Olahraga. Olahraganya. Olahraganya ditambahin. Olahraganya ditambahin. Iya. Bukan. Kayak misalkan. Aku sarapan pakai mie instan. Dua bungkus. Plus telur. Terus. Bukan. Skip. Makan siang. Terus makan sore. Untuk nebus. Makan sore. Sebenarnya kalau segitu. Segitu porsinya. Ya. Aduh. Kurang. Segitu porsinya ya. Kurang. Harus. Puasa sih maksudnya. Aduh. Jadi. Kalau misalnya segitu banyaknya ya. Puasa tambah olahraga. Gitu. Karena emang itu gede banget. Mie instan dua tambah. Itu. Itu. Itu besar banget. Kalorinya. Bener-bener yang makan satu hari. Jadikan satu itu sih. Nah. Aku kan. Jadi. Gimana ya. Lebih ke. Mengurangi. Jadinya. Kalau misalnya gak bisa buat meninggalkan. Mie. Yang ngurangin. Biasanya. Makan. Dua. Aku tadi dulu juga. Bikin mie instan tuh. Bikin sampai dua. Oh. Saya percaya itu. Oh. Terlihat. Terlihat. Terus. Ya. Sekarang udah yang cuma. Mie instan ya. Satu. Itu pun jarang-jarang. Cuma pas. Kepengen aja bikin. Kayak kalau misalnya. Apa. Mau pizza gitu. Sekarang kan lagi ada promo PHD disini. Ya. Pizza aja. Sekali-kali. Satu. Itu. Udah. Untuk. Tombol kepengen. Nyi cip. Dikit aja. Oh. Udah. Iya. Kalau misalnya. Kita melakukan dosa-dosa. Seperti mie instan. Pizza. Junk food-junk food gitu. Dalam. Kita. Satu hari. Kita makan salah satu tersebut. Berarti penembusan dosanya adalah. Kita. Menambah porsi olahraga. Di beberapa hari. Berarti ya. Ya. Itu juga bisa. Bisa juga dengan yang ngurangin makan juga. Misalnya. Aku pengen makan mie instan nih. Di saat makan siang. Makan pagiku ya cuma isinya buah doang. Atau. Ngilangin snack. Atau. Ya semacam itulah. Ngurangin. Kalori yang dimasukin pas. Pagi. Pokoknya. Ukurannya sebisa mungkin adalah. 300 kalori. Per. Porsi makan. Ya. Jadi satu hari itu. Sekitar seribu. Sampai seribu dua ratus. Tapi tiap. Orang kebutuhan kalorinya beda loh ya. Untuk tahunya gimana? Dulu. Untuk. Googling ada kok. Cari kebutuhan kalori gitu. Nanti. Banyak yang menyediain. Jadi kita bisa tahu. Tubuh kita ini. Butuh kalori berapa banyak dalam satu hari. Iya. Terus. Untuk buat defisit kalorinya. Gak perlu yang jauh-jauh. Ngurangin. Misalnya kebutuhan kalorinya 2000. Ngurangin. 500 saja. Asal rutin. Itu bisa ngurangin berat kok. Karena kebutuhan kalori itu tergantung. Ini menurutku soto ya. Satu. Metabolisme tubuh orang masing-masing. Dan kegiatan orang tersebut sehari-hari. Iya. Betul. Kalau di Nalar kan. Kalau misalkan. Anggap aja. Kerjaku ini. Kuli bangunan. Kita tahu. Kalau makanan porsi kuli itu selalu banyak. Tapi tubuh para kuli ini gak gendut. Iya. Betul. Jadi memang kebutuhan kalorinya banyak. Kalau makan banyak gak akan bikin gendut. Iya. Emang. Makanya. Dari awal dicek dulu. Kebutuhan kalorinya berapa. Terus kalau mau diet itu mau dirancang. Defisit kalorinya berapa. Jangan sampai kebutuhan kalorinya 2000. Kemudian terus makannya cuma sehari 500 kalori. Itu kurang bang. Akibatnya apa tuh? Iya. Bisa gak konsen sih. Mau ngapa-ngapain. Malah bukannya sehat. Malah sakit ntar. Itu semua alasan-alasannya cukup logis di IG yang aku sebutin tadi. Itu cukup bikin apa ya. Ngerti gitu. Diet itu sebenarnya gak berat kok. Diet itu mudah gitu. Jadi langkahnya adalah. Untuk sobat inspiratif yang lagi ngedengerin ini. Kalau mau diet. Udah lah. Kalian semua pasti mau diet. Saya yakin. Terbukti waktu kita gathering. Tidak ada yang berbadan kecil. Kecuali hanya 1-2 orang. Semuanya berbadan besar. Nah. Yang pertama adalah. Mencari tahu kebutuhan kalori kamu. Kita bisa googling. Mungkin nanti kita bisa menyesuaikan. Apa kegiatan kita tuh apa setiap hari. Lalu. Yang kedua adalah. Mencari tahu. Makanan kita itu berapa kalori. Googling juga ya sumbernya. Bisa googling. Melah. Iya. Atau pakai aplikasi. Aku lupa aplikasinya apa. Seriusan. Kalau mau tahu aplikasinya. Kalau mau tahu aplikasinya. Gitu aja gak pakai. Gitu aja gak pakai. Gitu aja gak pakai. Gitu aja gak ada. Terus. Makan. Dengan. Satu porsi kalori. Sesuai hitungan kamu tadi. Satu hari tiga kali. Maksimal makan malamnya. Adalah jam tujuh. Kalau bisa. Jam enam. Atau jam lima. Maksimal makan malamnya. Maksimal makan malamnya. Lalu. Oh kenapa. Lalu. Oh kenapa. Jam tujuh itu. Terakhir badan memproses. Memproses makanan. Jadi kalau misalnya. Setelah jam tujuh ya. Akan mengendap. Karena kita tidak berkegiatan. Ya. Metabolismenya udah berhenti. Di jam tujuh. Ada yang bilang seperti itu. Mungkin beda dengan kondisi orang yang. Berkegiatannya malam ya. Mungkin ada. Pendengar kita yang. Kegiatannya tuh malam doang. Kegiatannya tuh malam doang. Mungkin menyesuaikan aja ya. Mungkin menyesuaikan. Iya. Aku sendiri olahraga malam kok. Itu. Menimbulkan pertanyaan Mel. Olahragamu apa malam? Night ride. Sepedaan malam. Pikirnya. Olahraga tuh pagi gitu. Olahragaku malam loh. Olahragaku malam loh. Yang ngomong cewek. Bener. Olahraga itu mau pagi. Mau siang. Mau sore. Mau malam. Itu asalkan. Bisa rutin bagus. Oke. Yang penting waktunya rutin. Karena emang. Aku kan. Ada beberapa hari yang. Aku pulang tuh malam. Jadi. Dan kalau paginya. Berangkat awal. Dan aku harus masak. Buat bekal kan. Jadi. Gak bisa olahraga pagi. Aku mulai malam. Naik sepeda. Sepeda goes. Iya. Goes malam. Berangkat naik sepeda goes. Pulang bawa sepeda motor. Ternyata olahraganya. Ngebegal. Ternyata olahraganya. Pulang bawa sepeda. Pulang bawa sepeda. Goes. Ketempat sepi. Ngebegal orang bawa sepeda motor. Extreme juga olahraga. Extreme juga. Ya. Itu aja Mel. Enggak ada lagi tipsnya. Mungkin. Yang paling. Penting itu ya. Satu rutin. Enggak bolong-bolong. Disiplin ya. Ya. Disiplin. Jadi. Mulai dari yang. Paling mudah. Paling gampang. Untuk dilakuin dulu. Rutin dulu. Terus. Sedikit demi sedikit. Dinaikin porsinya. Bukan porsi makannya ya. Porsi olahraga. Iya ya. Ya olahraga dong. Naikin porsi makan. Berarti naikin berat badan. Don Mel. Don Mel. Makasih Mel ya. Itu yang. Tips dia tuh. Bakalan disebaring kemana-mana tuh. Nanti upload di Youtube. Di Instagram. Insper Radio juga. Bermanfaat banget. Thank you. Mel. Kita kapan-kapan ngobrol lagi. Kalau bisa. Mungkin pas gathering ya. Tapi sayang sih. Kalau gitu. Ngobrol berdua. Ngobrol berbanyak ya. Kan enak. Kan enak. Kan lebih seru. Kalau ngobrol rame-rame. Maksudnya adalah. Kalau kita ngobrol lagi adalah. Waktu kita ketemu. Waktu gathering. Biar kamu. Ada motivasi buat datang sih. Thank you Mel. Kita tutup. Untuk Inspira Podcast. Malam hari ini ya. Tadi kan yang ngebuka kamu. Tutup acaranya Mel. Aduh. Gimana dong nutupnya ya. Aku kok lupa. Kamu kalau ngajar. Kalau nutup kelas gimana dong? Loh. Aku tuh ngajarnya kan bukan yang di depan kelas gitu. Di depan satu orang. Enggak juga. Ya cuma. Ya gitu lah. Pokoknya bukan yang klasikal gitu. Dibilang privat juga gak bisa dibilang privat. Jadi. Nutupnya. Ya sekian. Inspira Podcast hari ini. Diambil baiknya. Buruknya dibuang aja. Gak usah dipinggerin. Terus. Semoga bermanfaat. Inspir Radio. Inspirasi. Tanpa. Batas. Weh mantap. Jangan kemana-mana. Dengerin terus. Inspir Radio. Inspirasi. Tanpa Batas. Terus. Terus. Terus.